Intro Kembali lagi di Showtime This is Showtime Halo Sobi, kenali nama aku Kina dan partner aku Aku Aska Kali ini kita bakal bahas tentang hari komunikasi internasional nih Sobi Nah, hari komunikasi internasional itu diperingati setiap tanggal 17 Mei Eh Kak Kina, tadi aku denger kata-kata Sobi Apa ya Sobi itu? Wah, masa kamu gak tau sih Aska? Jadi Sobi itu panggilan buat viewers kita nih Yang lagi nonton Showtime kita panggil dengan sebutan Showbie Yakni Showtime Betty Oh, berarti teman-teman yang di rumah yang lagi nonton Showtime ada panggilannya Nah, itu Showbie Nah Sobi, di segmen satu ini kita mempunyai segmen yang baru nih Yaitu segmen Asking Time Nah, segmen Asking Time itu kita mewancarai beberapa mahasiswa yang ada di luar sana Mereka nanti ditanyain seputar apa yang akan kita bahas pada episode kali ini Wow, kayaknya seru banget gak sih? Mereka bakal ditanya-tanya tentang apa ya? Daripada kepo langsung aja kita lihatin videonya Check this out! Nama aku Fikri Afi Adhani dari Prodi Komunikasi Penyarahan Islam atau KPI Nama Diyah Ayu dari Prodi Ilmu Komunikasi Halo, perkenalkan nama saya Azali Fadi Akmar, saya dari Prodi Ekonomi Syariah Nama saya Aris Gimomar Reziah Majah, Prodi Ekonomi Syariah Komunikasi itu kalau menurut saya proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan Komunikasi itu bagaimana kita mengobrol dengan komunikan Antara komunikan dan komunikator Biar kita itu tahu maksud dan tujuan komunikan itu mengobrol dengan kita Komunikasi itu cara bagaimana kita menyampaikan sesuatu ke seseorang Entah itu keluarga atau siapapun itu Komunikasi proses seseorang atau beberapa orang atau berkelompok Atau masyarakat untuk menciptakan bersosial dengan masyarakat lainnya 17 Mei Tanggal 17 Mei Tidak tahu, Kak Sangatlah penting Penting banget Karena tanpa komunikasi kita tidak bisa berinteraksi dengan sama manusia Kita juga tidak dapat mempererat hubungan dengan manusia sama lain Karena kan kita sebagai makhluk sosial ya Jadi kita perlu interaksi satu dengan yang lainnya Kita kan tidak bisa hidup sendiri Jadi komunikasi itu perlu banget di kehidupan kita saja Sebagai mahasiswa yang pastinya juga jurusannya komunikasi Kita perlu untuk membenahi komunikasi kita Apalagi di zaman yang eranya online Pasti banyak banget netizen-netizen yang komunikasinya itu kurang sopan Dan itu harus dibenahi mulai dari diri kita sendiri Kita dengan menarakan etika berkomunikasi antara kita dengan orang lain Biar ngobrolnya enak Wah seru banget ya tadi videonya Kak Pina Iya seru banget Ternyata mereka ditanyain seputar hari komunikasi internasional Ya walaupun tadi ada beberapa mahasiswa ya yang gak tau kapan hari komunikasi internasional Tapi setidaknya disini tau kan ya bahwasannya hari komunikasi internasional itu Diperingati setiap tanggal 17 Mei Ya masa sih kita sebagai mahasiswa komunikasi gak tau kapan hari komunikasi internasional Ngomong-ngomong soal hari komunikasi internasional nih Sobi Kali ini kita bakal mengundang narasumber yang ekspert di bidang komunikasi ini Kira-kira siapa ya Sekaya? Siapa ya kira-kira? Boleh deh aku sepil sedikit Beli yang seorang wanita dosen juga di Uni Senang Apel Surabaya Kira-kira siapa? Makanya jangan kemana-mana Tetap di Showtime This is Showtime Siapa ya Terima kasih.